Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat iman, sahabat kehidupan Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Al-Quran secara etimologi berasal dari kata yang artinya adalah baca atau bacaan Dan surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT adalah surat Al-Alaq yang diawali dengan kalimat Iqra Sebagaimana Allah SWT berfirman Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Baca'lah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Khalaqal insana min alaq Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah Iqra warabbukal akram Bacalah dan Tuhanmu agungkanlah Alladhi allama bilqolam Yang telah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena Allamal insana ma'alam ya'lam Yang telah mengajarkan manusia dari apa yang belum mereka ketahui Inilah lima ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan lima ayat ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat Iqra Umat yang harus rajin membaca Umat yang harus memiliki ilmu dan tidak cukup hanya membaca Akan tetapi harus diiringi dengan bismi rabbikal ladhi khalaq Yaitu dengan keimanan kepada Allah SWT Dan secara terminologi Al-Quran huwa kalamullah Al-munazzal ala muhammadin biwasitati jibril Al-muta'abad bitilawati Al-Quran adalah kalamullah Firmannya Allah Jadi kalau kita katakan Al-Quran adalah kalamullah Maka berarti Al-Quran bukan perkataan jin Bukan perkataan manusia Bukan perkataan malaikat Tapi Al-Quran adalah kalamullah Al-munazzal ala muhammadin Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Biwasitati jibril Dengan pelantaraan malaikat jibril Al-muta'abad bitilawati Dan menjadi ibadah ketika dibacanya Al-Quran terdiri dari 30 juz 114 surat 6236 ayat 77.437 kalimat Dan 340.740 huruf Surat di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua Ada surat yang disebut dengan surat makiyah Dan ada surat yang disebut dengan surat madaniyah Surat makiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah Dan ciri-ciri dari surat makiyah ini Salah satunya adalah bahwa suratnya pendek-pendek Kemudian membicarakan tentang tauhid ataupun keimanan Dan juga biasanya diawali dengan kalimat Yang kedua adalah surat madaniyah Surat madaniyah ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Kepada Dabi Muhammad Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah Dan ciri-ciri surat ini Yang pertama suratnya panjang-panjang Yang kedua selalu membicarakan tentang hukum-hukum Islam Dan yang ketiga biasanya diawali dengan kalimat Dan pembahasan di dalam Al-Quran terbagi menjadi tiga Yang pertama membahas tentang tauhid Yaitu keimanan kepada Allah SWT Yang kedua membahas tentang hukum-hukum Islam Hukum ibadah, hukum muamalah, hukum jinayah, hukum munakah Dan yang ketiga membahas tentang kisah-kisah umat yang dahulu Sahabat iman, sahabat kehidupan Inilah pengertian Al-Quran secara ringkas Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari Bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan Dan tentunya bagi agama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk klik subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk memberikan dukungan pada channel dakwah kami ya Jangan lupa untuk klik subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasi